Kalau kemarin itu nggak lolos, saudara-saudara, pasti akan ada banyak yang teriak-teriak AFC bakpia, kontrasepsi, tapi ya sudah lah, untuk pertama kalinya dalam sejarah semua level tim nasional Indonesia itu lolos ke Piala Asia, saudara-saudara, sejarah, saudara-saudara dan ini tim U17 ini punya potensi besar lolos ke Piala Dunia U17 2025 karena nanti ada 8 tiket dari 16 peserta Piala Asia, saudara-saudara Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini Dengan komentator yang gadungan Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan Akan ada yang kita perbincangkan Kita ulas, kita analisis, kita bahas, kita bacotin, kita cangkeman Kita gibahin, kita semuanya Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat Negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kambuja Brunei, Darussalam, Filipina, Singapura, Trimor, Leste, Australia Wakanda kunuhan, negara api, negara angin, negara air, negara dungeng Dan sekitarnya Semua akan kita bicarakan secara fair Secara jujur, secara adil Tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara Tidak ada hoaks, tidak ada hoaks, tidak ada hoaks Semuanya, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas Yang penting, so-pa Jadi begini, saudara-saudara Jadi begini, kenapa saya membuat video tim nasional U-17 ini Baru dua hari setelah pertandingan Saya sengaja, saudara-saudara Saya sengaja, karena saya menunggu dulu Ada yang teriak-teriak AFC bakpia AFC bakpia Kontrasepsi Kontrasepsi negara-negara Manalah gitu Untuk menjegal Indonesia Kenapa? Karena ya, saudara-saudara lihat sendiri kan Ternyata Indonesia dan Australia juga melakukan hal yang seperti itu Bermain aman di akhir babak kedua Di pertengahan babak kedua ketika pertandingan penentuan Untuk lolos ke Piala Asia U-17 Ya, boleh dibilang main aman lah, saudara-saudara Bermain aman dengan pasing-pasing di tengah kotak penalti Dengan yang dulu selalu dikritik oleh supporter Indonesia Ketika saya ingat kalau nggak salah itu Waktu itu Thailand sama Vietnam atau mana ya Yang bermain pasing-pasing di Stadion Madia Kemudian setelah itu Ya, seperti biasa lah Ada teriakan bakpia Kontrasepsi dan lain sebagainya Tidak ingin King Indo maju dan lain-lain-lain Ternyata itu sekarang juga dilakukan Oleh tim nasional Indonesia sendiri U-17 Jadi, kayak begitu itu saudara-saudara Di sepak bola itu hal yang wajar Jadi, nggak usah selalu sedikit-sedikit Menyalahkan pihak ketiga, pihak keempat Invisible hand Nah, berteori soal adanya kontrasepsi Adanya Konspirasi kok kontrasepsi Bakpia Kayak begitu kan Bakpia itu kalau dimakan enak Bakpia patok di Jogja Itu saudara-saudara Jadi, dan memang itu tidak ada yang salah di situ Karena tujuan utama adalah lolos Tujuan utama sebuah tim itu Dalam konteks yang besar itu Dalam sebuah apa istilahnya? Perang Kalau kalah di satu pertempuran itu Nggak masalah Tetapi yang penting Memenangkan perang Nah, untuk memenangkan perang itu Untuk lolos ke Piala Asia Atau untuk juara Piala Asia Kalau hasil imbang Hasil kalah pun Tidak masalah Yang penting tujuannya tercapai Itu yang terjadi di sepak bola Itu seperti itu Dan itu umum terjadi di seluruh dunia Dan itu fair Fair play Yang tidak boleh adalah Kalau kita kalah Terus kita menyalahkan wasit lah Kita menyalahkan AFC lah Kita menyalahkan konspirasi Kontrasepsi Zionis Apa lagi? Remason lah Nah, kayak begitu lah Itu yang nggak boleh Karena ya itu bisa terjadi Pada siapa saja Pada negara mana saja Pada tim nasional mana saja Pada klub mana saja Dan itu kita harus sportif Menerima itu Sebagai sebuah hasil pertempuran Karena tujuan utama itu ya Juara Juara Atau lolos ke putaran final Sebuah turnamen Entah dengan cukup hasil imbang Entah cukup Dengan kalah pun Nggak masalah Buat apa Menang 1.0-1.0 Tetapi kalau nggak lolos Kalau nggak juara Buat apa Terlepas dari Tidak adanya lagi Kambing hitam AFC Mabak Pia Dan kontrasepsi Negara-negara Arab Keberhasilan Indonesia Tim nasional U17 Lolos ke Piala Asia U17 Itu luar biasa Luar biasa Kita harus apresiasi Kita harus beri Ucapan selamat Bukan hanya kepada Tim nasional U17 Tetapi juga Kepada PSSI Kepada badan tim nasional Kepada semua Yang terlibat Dalam proyek ini Kenapa? Karena ini untuk pertama kalinya Dalam sejarah Untuk pertama kalinya Dalam sejarah Semua level Tim nasional itu Lolos ke putaran Final Piala Asia Nah kalau saudara-saudara ingat U20 Sudah pasti Sudah lolos Lebih dulu kemarin Bulan lalu Atau bulan berapa itu Tim nasional U20 Lolos Kemudian U23 Kalau saudara-saudara ingat Beberapa waktu lalu Bulan apa? Maret atau bulan Februari April atau apa itu Itu lolos kan? Bukan hanya lolos Tampil sampai ke semifinal Nyaris Tampil ke Olimpiade Kalau tidak Kalah dari gini Dan yang disalahin Basit sama Far lagi kan? Sama konspirasi lagi kan? Nah itu U23 lolos Kemudian Senior Senior juga sudah Tampil di Piala Asia Piala Asia Bulan Januari Kalau tidak Januari-Februari Dan juga tampil Cukup bagus Cetak sejarah Sampai lolos Ke babak 16 Besar Walaupun kemudian Ya lolosnya Ke babak 16 besar Dengan keberuntungan Setelah Mana itu Oman atau mana Yaitu Tajikistan Itu waktu itu Kemudian Di babak 16 besar Kita dikalahkan Australia Tetapi tidak masalah Itu bukan 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 sesuatu yang Bukan sesuatu yang harus Diperbincangkan Yang penting adalah Kita lolos Kita tampil di Piala Asia Sampai ke babak 16 besar Di level senior Sampai ke semifinal Di U23 Dan U20 U17 Itu sekarang Mengikuti jejak Tim nasional U23 Dan tim nasional senior Tampil di putaran final Ke Piala Asia Dan ini baru pertama kalinya Dalam secara Jadi dalam hal ini Dalam konteks ini Kita harus Beli ucapan selamat Kita beli apresiasi Kita harus tepuk tangan Kepada Bapak Erick Thohir Dan timnya Yang berhasil Membentuk tim Indonesia Yang benar-benar Qualifies Karena sejatinya Target apa ya Level Indonesia Itu yang memang Di Asia Asia Tenggara Sepak bola Asia Tenggara AF ASEAN Itu ya hanya Sebanyak uji coba Sajalah Separing partner Jadi kalau kita bisa Lolos Di semua Kelompok usia Junior Senior Remaja Bahkan nanti Kita tunggu tim Sepak bola putrinya Seharusnya juga Bisa tampil di level Asia Itu akan menjadi Catatan yang Bagus sekali Dan memang Harus kita beri pujian Saudara-saudara Untuk tim nasional U17 Ini saudara-saudara Ini akan ada Kesempatan besar Bagi Indonesia Yang harus dimanfaatkan Kesempatan besar Lolos ke Piala dunia U17 2025 Kalau kemarin Piala dunia U17 2023 Itu kan Kita mendapatkan Durian runtuh lah Kita menjadi tuan rumah Setelah Peru Mengundurkan diri Setelah Tim nasional Indonesia U20 Itu piala dunia U20 Dicoret dari Indonesia Dipindahkan ke Argentina Kemudian piala dunia U17 Dicoret dari Peru Dipindahkan ke Indonesia Itu kan Kita ya beruntung lah Kita mendapatkan Berkata terduka Di U17 Piala dunia Sekarang ini Kita punya potensi Besar Lolos ke Piala dunia U20 Di Qatar Jadi begini Piala dunia U Eh ke U20 U17 Maaf-maaf Piala dunia U17 Itu mulai Tahun 2025 Sampai 2029 Itu akan tetap Diselenggarakan Di Qatar Itu sudah Diboking Seperti itu Hahaha Diboking Qatar Seperti itu Dan bukan hanya Diboking Qatar Nanti Penggecepat Selenggarakannya Setiap tahun 2025 2026 2027 2028 2029 Itu semuanya Dikata Dan Pesertanya itu Akan bertambah Sudara-sudara Kalau nggak salah Sebelumnya itu 24 24 atau 16 24 Itu Akan ditambah Menjadi 48 Nah sama Kayak Piala dunia senior Ditambah jumlahnya Nah dengan penambahan Jumlah peserta Otomatis Otomatis Pesertanya juga Akan bertambah Apa wakil dari setiap konfederasi Akan bertambah Dan untuk Dari Asia Asia itu Jumlahnya akan menjadi 8 plus 1 Satunya itu adalah Tuan rumah 8 ini Akan tampil Melalui jalur kualifikasi Dan kualifikasi Yang digunakan Di Asia adalah Piala Asia U17 2025 Di Arab Saudi Nah di Arab Saudi Bulan depan Eh tahun depan Apa Awal-awal tahun Kalau nggak salah Itu adalah sebagai ajang Kualifikasi Untuk ke Piala dunia 2025 U17 Yang akan diselenggarakan Di Qatar Kalau nggak salah Sekitar bulan Agustus Bulan Juli Juli, Agustus, September Itu nanti akan diselenggarakan Di Qatar Atau malah November Pokoknya itulah Pokoknya di Qatar Sudara-sudara Penambahan jumlah peserta Otomatis Lolos Ke piala dunia U17 Itu akan sedikit Nah bukan sedikit lagi Jauh lebih mudah Dibandingkan sebelumnya Kalau sebelumnya itu Setiap tim itu hanya Harus tampil Setidaknya ke semifinal Semifinal itu pun nanti Kalau ada negara lain Playoff juga bisa Cuma hanya 3 plus 1 Bisa juga otomatis Sekarang dengan 8 negara Pesutusan 8 wakil Asia Yang lewat jalur Kualifikasi Sudara-sudara Itu otomatis Peluangnya akan jauh Lebih mudah Lebih mudah Kenapa sudah-sudara Sudara-sudara lihat Peserta piala Asia U17 2025 ini adalah 16 negara 16 ya 16 peserta Plus tuan rumah Arab Saudi 16 Nah Qatar nggak ikut Karena Qatar gagal Tapi dia akan lolos Langsung otomatis Sebagai tim peserta Ke sembilan Dari Asia Dengan 8 tiket ini Otomatis Sudara-sudara Berarti Itu nggak butuh tim Untuk lolos ke semifinal Piala Asia U17 Lagi untuk tampil Di piala dunia Cukup Anda menjadi Juara dan runner-up group Di fase group Karena kalau 16 tim Ini nanti Dibagi menjadi 4 grup Eh dibagi Ya Dibagi menjadi 4 grup Masing-masing grup Berisi 4 tim Otomatis Juara dan runner-up group Berarti kan ada 8 Itu akan Langsung lolos Ke piala dunia Tim yang lolos Ke fase Fase knockout Ke perempat final Piala Asia U17 Itu akan langsung Lolos ke piala dunia U17 Itu teorinya Jadi kalau 2 tim Di masing-masing grup Yang berisi 4 tim Artinya kan itu Hanya 50-50 50% Nah Peluangnya 50% Dan itu ya 50% itu ya Ya bisa diraih lah Kalau kita beruntung Cukup misalnya Menang sekali Imbang sekali Kalah sekali Itu Sudah 4 poin Punya potensi Bisa jadi runner-up kan Apalagi kalau kita bisa Menang 2 kali Bisa jadi juara grup Nah intinya Setidaknya Satu kemenangan pun 3 poin Juga bisa lolos Tergantung Nanti hasil pertandingan Rekan-rekan Apa Peserta yang lain Di grup itu Tetapi intinya adalah Dengan Jumlah 8 tim Yang lolos ini Sudara-sudara Potensi Indonesia Untuk tampil Di piala dunia U17 2025 Itu Besar sekali Sudara Tim yang seperti ini Sekarang saya rasa Punya potensi Sudara-sudara Potensinya ada Karena ini tim yang cukup Bagus lah Di asuh oleh Nova Arianto Yang langsung berada Di bawah Supervisi langsung Dari Sintayong Anak didiknya Sintayong Dan waktu Piala kualifikasi ini Dia langsung membawa Psikoterapisnya Apa ya Pelatih fisik Apa ya Asistennya Sintayong Mr. Choi Mr. Choi Yang selama ini Mendampingi tim nasi Senior itu Diajak oleh Nova Arianto Untuk mendampingi Tim nasional U17 ini Waktu di Kuwait ini Jadi Recovery-nya itu Berjalan dengan cepat Dan kalau sudah-sudah Lihat Gaya kepelatihan Nova Arianto ini Mencontoh Sintayong Mencontoh Sintayong Dia satu pertandingan Dengan pertandingan lain Dengan squad yang berbeda Dia waktu melawan Kuwait Dia dengan pemain utama Kemudian waktu melawan Mariana Utara Dengan rotasi pemain Dan hasilnya Menang Menang kemudian Melawan Australia Jadi ini Sesuatu yang Menurut saya Cukup bisa dipertahankan Bisa dipertahankan Apalagi kita disitu punya Setidaknya ada Luke Kassley Dari Amerika Serikat Dan Matthew Baker Dari Australia Pemain keturunan Kalau bisa mendapatkan Pemain keturunan lagi Di usia muda Mungkin akan jauh lebih bagus Tetapi kalau tidak Ya tidak apa-apa Tim ini tinggal dijaga saja Dijaga Dari yang disebut Sebagai Star Syndrome Dijaga dari Eforia Dan saya rasa Ini Nova Arianto Ini bisa menjaga itu Karena selama turnamen itu Dia memberikan Aturan yang Keras dan ketat Bahwa tidak boleh bermain Handphone Tidak boleh bermain Media sosial Kedisiplinan menjadi Tugas utama Dan sejauh ini Saya juga tidak melihat Ada puja-puji Yang diberikan kepada Squad U17 ini Berbeda dengan Squad U20 yang Sudah dibanjiri bonus Berapa Berapa miliar Hanya karena Menjuarai Piala AF Jadi dengan Tidak menjadi Juara Piala AF U16 itu Menurut saya Bagus Bagus karena Tim ini akan Terus membumi Terus Apa ya Apa Terus menginjak tanah Terus menginjak tanah Terus fokus Terus belajar Terus berlatih Dan dengan Pertandingan yang Dijalani Salah satunya Dengan Australia Sebenarnya di babak pertama Juga lumayan tuh Tim nasional U17 kita sempat Mempunyai beberapa peluang Untuk menjebol gawang Australia Ya makanya itu Tim ini tetap Bisalah harus dipertahankan Tetap harus fokus Yang penting itu Hindari star syndrome Saudara-saudara Saudara-saudara Itu tadi Pembahasan kita hari ini Saudara-saudara Kita sudah bicara Panjang lebar Dari A sampai Z Dari Barat Sampai Ketimur Dari Utara Sampai Selatan Dari Sabang Sampai Merauke Dari Pulau Rote Sampai Pulau Myangas Semua sudah kita Perbincangkan Semua sudah kita Cakap Semua sudah kita Ulas Semua sudah kita Analisi Semua sudah kita Bacotin Semuanya saudara-saudara Semuanya Baik yang panjang Sekali maupun yang Lebar Sekali Tadi kita bicara Tentang Tim nasional Indonesia U7 Peluang tim Nasional Indonesia U17 Untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 2025 Di Qatar Saudara-saudara Jadi mulai Piala Dunia U17 Mulai 2025 Sampai 2029 Itu akan diselenggarakan Setiap tahun Di Qatar Dan pesertanya Juga akan bertambah Dari semula Hanya 24 Akan menjadi Kalau tidak salah 48 tim Wah banyak sekali Saudara-saudara Banyak sekali Dan tentu saja Tentu saja Asia akan mendapatkan Penambahan Jumlah peserta Yang lolos Dari jalur Piala Asia U17 Karena Piala Asia U17 Itu sekaligus Jadi ajang kualifikasi Piala Dunia U17 Dan jatahnya Ada 8 Saudara-saudara Bayangin 8 Dan nanti yang tampil Ada 9 9 karena satunya Tuan rumah kata Jadi ada 8 Lewat jalur Piala Asia U17 Nah dari 8 itu Pesertanya berapa? 16 Artinya 1 banding 2 Atau 50% 50-50 Saudara-saudara Jadi peluang Indonesia Untuk lolos Ke Piala Dunia U17 Itu 50-50 Peluangnya lumayan besar Lumayan 1 Banding 2 Jadi kalau Ya Hanya 1 Pokoknya kalau kita bisa Juara grup Atau runner-up grup Kita lolos Ke fase knockout Itu sudah pasti Garansi Untuk lolos Ke Piala Dunia Apa? Piala Dunia U17 2025 Itu sudah Jadi peluangnya Cukup besar Dan memang ya Kemarin itu Terlepas dari apapun Ya saudara-saudara Ya Nova Arianto sendiri Mengakui kecewa Kenapa tim nasional Indonesia Dan Australia itu Di akhir-akhir babak kedua Di pertengahan babak kedua Itu Bermain seperti itu Bermain aman Saudara-saudara Bermain aman Karena ya memang 4 poin saja Itu sudah cukup Sudah cukup lolos Dengan Mariana Utara Tidak dihitung Nah itu sudah cukup Jadi Mereka Bermain seperti itu Ya memang Itu memang Tujuannya Memang lolos Tujuannya lolos Tujuannya itu bukan menang Bukan cetak gol 1000 gol 2000 gol Bukan Tujuannya menang Dan tujuannya lolos Dan kalau dengan hasil Imbang saja Sudah cukup lolos Dua-dua negara Sudah lolos ya Buat apa Ngoyo Simpan tenang Dan yang paling Ini pelajaran juga Sebenarnya Buat para pendukung Di luar sana Khususnya Khususnya fans FOMO Yang sedikit-sedikit Menyalahkan AFC Sedikit-sedikit Menyalahkan Mak Bak Pia Sedikit-sedikit Reak kontrasepsi Sedikit-sedikit Menyalahkan Buasid Jangan seperti itu Karena Situasi seperti ini Ternyata juga Di hadapi Indonesia Jadi waktu Dulu Kalau tidak Di AFFU Apa ya 16 atau apa ya Atau 17 Berapa waktu yang lalu Ketika Thailand Dan Vietnam Bermain seperti ini Bermain gajah Seperti ini Yang gak usah Marah Karena Indonesia Ternyata juga Melakukan itu Jadi Yang memang itu Wajar Dan normal Di seluruh Dan gak usah Sedikit-sedikit Menyalahkan Buasid Menyalahkan AFC Menyalahkan Kontrasepsi Bak Pia Atau apa Segala macam Itu kan hanya Kambing hitam saja Karena tim Anda gagal Kalau tim Anda lolos Ya kan Anda gak Tereka-tereka Seperti itu Seperti itu Untuk menggagalkan Mana mis India Atau menggagalkan Mana lah Nah kayak begitu Ya normal Dan ya harus diterima Karena inilah sepak bola Sepak bola itu ya Seperti itu Sudara-sudara Yang penting tujuannya Tercapai Lolos Tujuan utamanya itu Lolos Lolos Juara Masalah menang Atau imbang Kalau juara pun bisa Dengan hasil Imbang Atau kalah gak Masalah Dan saya rasa Udah cukup ya Sudara-sudara Pembahasan kita Kali ini Kalau ada salah-salah Yang mohon maaf Namanya juga Gadungan Sudara-sudara Wajar Kalau gadungan itu Salah Tetapi Kalau benar Berarti Sebuah kebenaran Kalau sudah Sudara-sudara Merasa channel ini Bermanfaat Berguna menghibur Menginspirasi Silahkan like Share Tapi kalau tidak Skip Abaikan saja Jangan ditonton Dan gak usah Nyampah Sudara-sudara Kalau punya pendapat Bikin sendiri Ikuti juga Akun media sosial Komentator Gadungan Ada di Instagram Ada di Facebook Ada di TikTok Yang bukan TikTok Shop Sudara-sudara Oke Sampai bertemu lagi Di edisi-edisi berikutnya Dengan tema-tema yang jauh Lebih tidak bermanfaat Dengan tema-tema yang jauh Lebih tidak berguna Dengan tema-tema yang jauh Lebih membanggungkan Salam olahraga Dan Merdeka Terima kasih Terima kasih Terima kasih